Halo, selamat pagi my youtube family, kemahadamang, apa kabar? Assalamualaikum semua Hari ini saya mau mulai bikin cemilan untuk lebaran Doain ya, karena saya belum pernah bikin yang namanya kacang goreng Belum pernah bikin, kalau nasar udah pernah bikin, 1-2 kali saya pernah bikin nasar Dan kacang ini baru saya mau coba, sama gurunya udah diajarin sih Gurunya ada di Surabaya, jadi katanya direndam air panas aja, gak bisa lama-lama Jadi kacang bawangnya, tapi saya mau bikin separuh, takutnya gagal Jadi saya mau bikin separuh kacang bawang dan separuh bikin kacang yang lain Kita lihat aja, jadi apa enggak Sumpah, saya gak pede banget kalau bikin kacang Tapi karena sudah tahu tekniknya goreng kacang, jadi sekarang saya mau belajar Yuk, kita langsung aja yuk Pasti ibu-ibu udah punya banyak stok kue ya, saya belum ada sama sekali ya Jadi jujur aja, nasar baru mau bikin besok, baru mau beli nanasnya besok Terus, pelan-pelan, tapi bikinnya sedikit aja Soalnya nanti kalau banyak, nanti yang gak bikin saya dan saya jadi gendut Yuk, cus Jadi saya gak bakalan bisa balian, ini kuning apa enggak Kecil begini ya Kecil begini ya Jadi Yang ini untuk nanti Ini kacangnya yang separuh, nanti mau aku kasih cabai Tapi gak tuh deh, mikir-mikir dulu Soalnya beberapa hari yang lalu saya bikin sesuatu pakai cabai ini Saya tiga hari, tiga malam, ulu hati saya sakit Jadi panas banget ini cabai Jadi Apa namanya Saya lihat Saya lihat nanti ya Paronya mau saya bikin yang lain Soalnya nanti kalau ada stok kacang Pasti saya, ini saya beli Asal ngambil aja ya Ternyata tadi pas digilo dikasir Cuman ada 800 gram Gak sampai sekilo Katanya harus dikasih Rendam air panas Eh, air hangat deng Tapi gak apa-apa Terus yang satunya ini aku belum tahu Aku lupa Direndam air panas atau enggak Direndam air dulu atau enggak Satunya mau aku bikin Kacang disco Ini udah ya Masih kotor Cuma kesiram lagi Ini masih kotor Ini warnanya begini ya Oke Sudah Sudah Kita tiriskan Kita tiriskan Sekarang Saya mau pakai ini bawang putih Bawang putih Bawang putih Ini bisa Ini bisa Ah, lupa ini Pakai kencur gak sih? Kayaknya pakai deh Kita tiriskan Kita tiriskan Kita tiriskan Ya Kanisah Sanjet Saya takus Ya Seti selamat menikmati sudah kali ya cukup kali sih gini nanti gorengnya sedikit-sedikit ini dulu baru ini kacang disco wadahnya sekarang kita mulai goreng kacang yang ada tepungnya dulu eh apa udah panas belum ini harus langsung buru-buru dibisah-bisah biar apa pada nempel jadi saya mau tambahkan lagi harusnya sih pakai cabai bikin kacang disco ini pertama kali saya makan kacang disco itu di Bali ternyata ini asli dari Makassar loh ya ternyata ini kasar-kasar kacang Makassar saya harus langsung di pisah-pisahkan kacangnya hmmm kemudian kita kecilin sedikit jadi biar matangnya sama antara kulit luar dan kacang di dalamnya jadi aku akan ambil kita lihat ya katanya sih 15 minit coba kira-kira saya mau hitung sudah mulai mau manis kita lagi tapi saya kecilin ya kalau diangkat sekarang takutnya dalamnya katanya belum makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita jemreng 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 ken jemreng ken jemreng ken jemreng ken oke kita lihat ke sini oke saya mulai lagi ambil ini di pecah-pecahkan selamat menikmati kembali oke, ini hasilnya, kita lihat nanti wangis sudah, gimana ya? wala, masasnya seperti itu sekarang, goto ke bahay oke, jadinya banyak juga ya 400 gram oke sekarang kita goreng yang biasanya ini 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 yang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya tidak punya kaleng kaleng kecang kaleng kecang yang ini yang kacang tidak disco ini kacang bawang biasa saya siapkan wadah denduk ayo 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 merah dapet sama ayo selamat menikmati satu toples dan masih ada lagi satu toples satu mangkuk nasi panas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita angkat yang kedua ini emas apinya kecil saja biar dalamnya mateng bekas tepung tadi kotor harusnya tadi saya pakai goreng kacang mispunya nanti belakangan turun-turun 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 tuarannya sama ya kalau saya mau iris bawang putih selamat menikmati 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 oke sudah selesai ini dia hasilnya sekarang saya mau masukkan ke toples tapi ini masih agak panas saya cuma punya toplesnya kecil-kecil begini cukup ya cukup cukup ternyata cukup tapi masih hangat sih oke ya soalnya tadi 800 gram itu saya bagi dua yang satu ditepungin karena ditepungin jadi mekar kali ya harusnya kan dua toples oke jadi kita lebaran sudah ada kacang tinggal bikin apa namanya nastar ini dia sudah jadi kacangnya jadi ini buat kita suhuhin ketemu lebaran sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video berikutnya mungkin kalau bahan-bahannya sudah ada saya mau bikin nastar oke see you tomorrow ini dia kacang bawang dan kacang disco kacang disco nya Yuli Moran selamat menikmati